mohon maaf saya terasa menukil perkataan Sheikhul Islam Muhammad Abdul Wahab yang dikatakan Imam Wahabi itu dia kan dituduh selalu menyapirkan orang suka menyapirkan orang supaya biar paham bahwa yang mengatakan itu adalah para pembenci beliau beliau mengatakan ini dinukil oleh Sheikh Salih Pauzan dia juga tertuduh juga kan siapa yang pelajari kitab Tauhidnya akan melahirkan zombie-zombihi hidup supaya besok nanti jangan dikatakan lagi sumber radikal itu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dan ajarannya la nukaffiru ahadan kita tidak mengapirkan seorang pun wa amma man lam takum alian hujjah falanukafiruhum adapun orang yang belum sampai hujjah kepadanya, kami tidak mengapirkannya la nukaffiru illa man ajma'al ulama ala takfirihi kas syahadati kita tidak mengapirkan orang kecuali yang ijma'ulama akan kekupurannya apa contohnya? orang yang membatalkan kalimat syahadati ada pun yang disebutkan tentangku artinya isu bahawa saya mengapirkan orang-orang islam bilumum secara general membabi buta kan itu katanya sembarangan dan fitnah-fitnah lain lagi berlipat-libat kanda banyaknya selain fitnah ini ini adalah kedustaan para musuh-musuh dakwah dustanya para musuh-musuh dakwah wa buhtanihim dan fitnah-fitnah mereka alaina terhadap kami ilias dipunnas andinillah agar memalingkan masyarakat dari agama Allah yang sahih apabila saya saya sendiri tidak mengapirkan orang yang berdiri menyembah patung yang dibuat di atas kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu saja tidak saya kapirkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa ala qabri Ahmad Al-Badawi dan yang menyembah kuburan Ahmad Al-Badawi di mana? di Mesir Abdul Qadir di Syam ini di Mesir ini saja tidak saya kapirkan bagaimana saya mengupurkan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah kan fitnanya bahawa Syekh asal tak saya paham dengannya dikapirkan bila tak saya paham dengannya diperangi bila tak saya paham dengannya dihalalkan darahnya bila tak saya paham dengannya dia dipunuh dan sebagainya ke itu kan ada bukunya Sekte Bermandidarah Allah Musta'an nah kalau saya tidak kapirkan orang seperti itu bagaimana saya mengapirkan orang yang tidak syirik kepada Allah? Allah dan bagaimana pula saya mengapirkan orang yang tidak hijrah ke saya makanya ini adalah fitnah luar biasa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memusuhi da'wah yang tujuan tidak lain untuk orang tidak memendengar Al-Quran dan Sunnah dan mendengar da'wah yang disampaikan oleh Syekh Allah Musta'an Al-Quran Amin